selamat menikmati 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 beliau selamat menikmati selamat menikmati semua transaksional transaksional, satu kontrak dengan Allah ya memang tidak apa-apa ini sifat-sifat awam ini sifat-sifat orang awam itu senang ya latif, ultuf dan itu memang baik, dibanggah juk-klentek juk-danyang ya ke ibu tapi ada unsur naifnya dimana nifati Allah berdasar transak, ada naifnya itu beda dengan kamu nifati Allah yang tanpa ada unsur kapitalistiknya, tidak ada unsur materialistiknya, misalnya nifati Allah ya hayu ya hayu wa tawakkal alau hayu la ya Allah dari gaya mencivati awam ini kelihatan ya Allah orang itu kemudian sadar akan kerentaannya makhluk yang mengetahkan juk-juk bin mati itu makhluk yang mengetahkan yang mengetahkan yang mengetahkan yang mengetahkan yang mengetahkan yang mengetahkan artinya apa? dalam diri seorang wali ketika yang mengetahkan ya hayu wa tawakkal itu penuh penuh di mahamidah penuh dengan puji hanya engkau yang hidup makhluk yang mati makhluk yang mati yang saya jatuh masal ini ya mati ya mati ya mati ya mati ya mati makhluk yang mati tapi nak tawar ini tetap siap cuma ya sengabek namun sengabek aku itu bener ya itu kan repot itu betapa hebatnya Quran sehingga ahlul Quran itu akan nyaman hanya dengan wiridan ismul azam yang disifatkan Allah di janji Al-Quran kayak ya hayu ya kayak tadi watawadkal alal hayu kena didit umpun mau melesete ya hayu ya qayyum pilihlah wiridan ya zaljalali wal hidrat yang penuh kagungan orang meleset ngugulak balik ya wakaf ya latif walter bila ya khair rahim memang gak apa-apa tapi sebetulnya frekuensi ini harus lebih sedikit dibanding khas sifatnya misalnya ya latifu 10 ya bandingannya satu koma biran orang kok ya latifipu wirang-wirang yang hayu mana janggal untungnya apa kalau menifati Allah ya khair ini kecelakaan apa-apa tapi emang gak apa-apa mau makamnya begitu mau apa mau kelasnya begitu tapi kita dilatih dilatih sama rasulullah untuk milih sifat-sifat yang tidak transaksional coba sama lihat sifat-sifatnya Allah yang kita dilatih Nabi Muhammad saat sholat misalnya saat sholat kita pas rukuk subhanah robial azim ya bihan hidrat sing agung lang sing moho layak dipuji gak bareng itital ya robban alakal hamdu milus samawati hamil ul gak sujud ya subhan robial aqlah gak sih ini sopuk yang ajarin meruduk ya menyalatif ya rohmana ya ajarannya sopuk itu gak ajaran yang sering dutarakan Nabi Muhammad memang gak salah kalau salahnya enggak tapi kita akan selalu terbiasa hubungannya orang ikhlas namunnya terus-terus terbiasa hubungan transak makanya itu kita baca terus panjang terang miridang kita begitu tapi frekuensinya dikurangi faham ya jokasi volumennya dikurangi porsinya dikurangi dengan paham tohkit kayak tadi liwat-liwat liwat yang sosial maka posisi para Nabi ini kelihatan sekali ternyata beliau-beliau itu kecil sekali dihadapan Tuhan sampai Nabi Adam Nabi Nus yang kayak begitu gelarnya ngendikan sehingga Allah lagi duga sehingga ketika dimohon syafaat ngendikan nafsi lalu liwat riwayat ini saja sudah kelihatan kenapa sekarang banyak orang yang seakan-akan memproklamirkan diri sebagai yang 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 nyapati dikurangi faslil apa ini agak di jasa ini orang-orang sertinggung, orang-orang yang ganteng makanya, si pikir makanya aku lopak, wah, jadi ini ada pikir orang-orang ini saat ini dibebeng sedang, dan dibebeng sedang, dan dibebeng sedang makanya aku lalu syukur syukur sekali dengan pemahaman aku lalu setiap saat aku tidak dengar ya Allah, aku lalu setiap saat aku tidak mendengar ikhlas, asal aku tidak mendengar kampanye ilmu saya mengundungkan Nabi Muhammad secara bahsaria ilmu itu ya aneh, tapi kalau yakin mari selamat aneh orang, sementing ada yang selah ternyata yang menyelamatkan Nabi Muhammad itu justru riwayat-riwayat yang khas bahsaria termasuk riwayatnya Aisyah, Qobbalani Rasulullah wawah apa? Nabi ngambung-ngabung, padahal beliau apa? beliau itu merikih kisah ini ini cerita syafaat, cerita paling sakral, anak saya bin Nas itu dikandikan oleh Nabi, pas makan daging nabi ngandikan, pas dikandikan apa? pas dikandikan, pas dikandikan, pas dikandikan dah, 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 dah apabila ada yang dikandikan, apa itu? aku tahu apa, Nabi ngomong sakrali aku tahu apa, nabi ngomong sakrali nabi ngomong sakrali nabi ngomong sakrali nabi ngomong, nabi ngomong tapi ada BMW, Pak Giri, wapi kalau mendingan, kedua pertama rumahnya kita tahu Pak Abu Yulah, sekarang ngobos, nabi ngomong, nabi ngomong, nabi ngomong nabi ngomong, nabi ngomong padahal, saya kawali tenang mereka dekat bahsaria saya kawali tenang mereka, ngomong, nabi ngomong, nabi ngomong ya saya kawali tenang saya rasa keberasaan potensinya sama potensinya apa? nah, nah kalau terus saya keberasaan saya kawali tenang saya hape lorok mp3 saya kawali saya kawali saya kawali jadi, saya kawali jadi, uniknya itu tadi saya mau cerita nabi Muhammad itu diutus saya kawali nabi isa dimana karena isa itu gayanya khusuk penuh dengan kebenaran sampai dikneus saking khusuk tidak ditabuk pipi ketengen dikneus sampai tahu ngecikono siapa saja malah melecet ke bablas dan kepanai pengirang itu pengirang itu saking sempur nabi Muhammad trauma dengan itu cara dakwah malah disifati ala arot al-basah termasuk yang riwayat ini orang mengikau tentang anak saya dunas pas sampai dikneus sampai dikneus sampai dikneus ini riwayat ini buatkan gawain pas sampai dikneus kayak apa biar unsur basariannya kental biar unsur apa basariannya kalau kadang diprotes terus jenis anak ngaji malah jarang ketunan saya nak ngajak bantah-bantah ngarah menang kata kok tak jawab jadi sering dulu itu nabi kalau ngendikan sakran malah suasananya ada sakran ya itu tadi untuk menopak khas-khas basarian termasuk ini ngendikan seifinat pas dharno bisa sampaian sampai sampai ngaminkan rosa kita baca kemenusan orangnya benda menang benda kemenusan yang menang benda 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 berasat di rumah sih mungkin tetep masak enggak bobo-boboh waaah baru nanti iya kaya rakramat mulai ngerasoban tutup sih ngaji hahaha kaya rakramat yang orang-orang tutup maksudnya masanya bisa pacarianya dia itu malah mendekatkan kepada Allah subhanahu nanti apa? malah ini wali-wali uraan-uraan masalah besarnya uraan-uraan, ini salah satu riwayat apa Allah suruh ke laut mau coba apa ya? maksudnya Yaha Nafi tidak sopoh maksudnya wajah yang aneh-aneh maksudnya Yaha Nafi selamat maksudnya Yawah kelem akhirnya takut guru kalau kita jaringan itu malah benar aku nyebut Allah langsung tidak levelnya lirat-lirat jadi tidak nyebut Allah lewat aku hahaha maksudnya itu sebetulnya itu hanya guyunan-guyunan bahasa Riyah orang ini berlebihan itu guyunan-guyunan apa apa? apa yang saya ingin ngerti? maksudnya, Bang Khalil bangkalan sudah kurang akhirnya sejati-jati yang diambil mereka tidak menyebut mereka tidak menyebut mereka tidak menyebut mereka tidak menyebut ya itu saya Mbak Khalil sibuk sampai kemudian ya kalau saya berkata kalau saya melihat ini saya akan mengatakan Malaikat saya akan mengatakan Mbak Khalil saya akan mengatakan Mbak Khalil hahaha 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 tapi namanya Mbak Khalil itu tersertifikat yang alam barja jadi kena didol namanya berser hahaha 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 sebetulnya itu bahasa Riyah itu memang begitu kalau Wali itu memang punya guyunan-guyunan segitu itu khas khas orang-orang yang dalam bahasa Tadali disebut At-Tadali wa Tarotki jadi Wali itu ada mengalami masa Tadali yang naik ke atas kemudian setelah di atas diturunkan lagi namanya masa-masa Tadal Tadali dan Masa Tadali ini dia harus ketok Bahsariah ketok apa? ketok apa? ya umriwayat seperti ini kaji Nabi ini tidak selesai orang mengarah riwayat habis ini sukses yang mengajikan kaji Nabi tidak tidak selesai Aisyah Aisyah tidak selesai dari Aisyah karena Nabi tidak selesai tidak selesai karena Nabi tidak selesai tidak selesai tidak selesai tidak selesai tidak selesai artinya betapa Nabi bisa memadukan unsur bahasa Riyah tidak selesai suami istri tidak selesai tidak selesai artinya desainnya tidak desain suakral seperti pendeta pendeta saya lihat tempat suakral pinggir segara raku rungu suakral terus musul terus apa? sekali kumpul orang tidak bisa musul ke Dede kemudian pas raku yang tidak di gunung tidak rapi, ini kumpul wong itu bisa di rawusul, ya faham? kalau orang seperti ini nyepi dari kuburan di rawusul kumpul wong, ya kenapa? kalau Nabi Muhammad bawa teman-teman itu pengaruhnya ketika pinggirnya Aisah yang cantik itu wajah tajir, tetap tajir justru itu alih hati sepakat betapa Nabi itu orang yang sangat dekat kepada Allah sehingga pinggirnya mengayu, semuanya menarik kok ditinggal tajir kok ditinggal tajir itu ternyata setelah kita ngerti itu malah kajuh tapi kok ditinggal tajir ditinggal tajir itu orang ditinggal tajir itu tidak ulama saya mati, tidak terang saya mati saya mati, tidak terang makanya ulama-ulama karena trauma peristiwa Nabi Isa nyifati Nabi ini malah ditambah al-arad al-basari kalau nyifati Nabi ini kok malah ke sana nyepelek bahwa Nabi ini unsur kemana mergobar trauma Nabi Isa yang dianggap sempurna malah meleset, dianggap anaknya pasti Allah Nabi Muhammad tidak umatnya malah yakin kalau beliau di sisi al-arad al-basari tapi al-arad al-basari malah ini malah ini kabeh Quran tiap Nabi Muhammad tidak maklumatkan diri mesti dimukat dimain wul in nama anabasharum orang sabi hukum mislu, mislu itu ilmu bahala kok persis kalau sabi itu mirip kalau mislu itu sama, persis dan Nabi kalau tidak in nama anabasharum mislu cuma iuha ilaiya tapi itu menurut sepersis ini penting untuk menjaga energi makanya kadang wali-wali jahat wali-wali makam-makam makam memilih supaya ada salah kalau nanti istihorogus kalau nanti kita perlu salah potongan kita pakai salah jadi salah salah tapi tak niat makanya kata yang kocok-angkatan bagus makanya tapi makam-makam itu kelas tidak bisa tidak bisa tapi tetap wibawa semangat makanya 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 itu tidak bisa tidak begitu makanya 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 termasuk ini nabiku cerita anak sayidunna yang bisa mensyafati di faslil tapi jelas tidak jadi menit itu il uang cuma yang malapah yang itu masuk kulit used Dehem, paham ya? Hehehe Kedikaannya pas nama? Ya Ternyata itu esensi betul. Artinya esensi betul.